Intro Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah pedagang buah musiman di kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mulai menjajakan dagangannya. Seperti yang dilakukan Ibu Mas Rita ini untuk berjualan buah, yang sebelumnya berjualan kerubuk opak. Berjualan buah segar menjadi pilihan, terutama di saat bulan puasa. Ibu Mas Rita sudah setiap tahun beralih berjualan buah yang sering dikonsumsi saat berbuka puasa, seperti timun suri, semangka merah, semangka kuning, dan kelapa. Buah-buahan tersebut sudah berjajar rapi di atas meja warung seadanya yang berlokasi di pinggir jalan anggrek kota Kuala Kapuas. Buah yang dijualnya seperti timun suri segar, ia jual seharga 8.000 rupiah per kilogram. Sedangkan timun suri yang sudah melalui proses pemeraman, dijual hanya 3.000 hingga 4.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk buah semangka, dijual dengan harga 10.000 rupiah per biji dan 8.000 rupiah per kilogram. Namun pada bulan Ramadan tahun ini, Ibu Mas Rita mengaku dalam sehari hanya bisa menjual 60 kilogram saja. Berbeda dari tahun sebelumnya, yang mampu menjual timun suri peraman hingga 120 kilogram per hari. Hal ini diduga akibat merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Menurut Ibu Mas Rita, biasanya masyarakat memanfaatkan timun suri untuk dijadikan minuman dingin dengan campuran sirup sebagai minuman penghilang dahga ketika buka puasa tiba. Biasanya pembeli banyak datang menjelang berbuka puasa dari jam 3 hingga jam 4 sore. Buah yang ramai, pas ramadhan ini yang dicari orang, buah apa saja? Belum gak masak, belum gak masak, tapi yang bagus yang sigar. Sigarnya kan, kalau yang sigar yang bagus kan 8.000 sekilonya. Kalau yang belum gak masak, yang paraman, murah aja 3.000-4.000 sekilo. Sementara itu, salah seorang pembeli, Hestin, mengatakan dirinya sering membeli buah timun segar untuk membuat es buah sebagai menu buka puasa nantinya. Gue tadi membeli buah apa, Ibu? Bukun suri untuk membuat sebuah untuk buka puasa sore. Dari Kabupaten Kapuas, Irfan Syah, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!